Video ke-6 dari Risalah Asumu Zu'af Karya Syarif Hamzah Al-Katani ini, akan menjelaskan pendapat para ulama nasab lintas zaman yang mengisbat nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, untuk menjawab tuduhan para pembatal nasab Ba'alawi, bahwa tidak ada ulama nasab yang mengisbat nasab mereka. Sebenarnya manusia berbeda-beda akal dan pemahamannya. Hal ini disebabkan oleh suatu hal, yang paling utama adalah kekeruhan hati dan kerusakan umat. Oleh karena itu, kita dapati apa yang dikatakan Imam Syafi'i tentang Surat Al-Asr. Seandainya tidak ada wahyu lain yang diturunkan, maka cukuplah itu. Barang siapa yang mempunyai akal dan kedalaman pemikiran, cukup baginya untuk hidup dengan sepersepuluh dari apa yang telah berlalu, dan siapa yang tidak, maka itu tidaklah cukup. Dan aku memberingatkan orang bodoh itu agar tidak termasuk salah satu dari dua cabang tersebut. Aku memohon kepada Allah, agar dia termasuk orang-orang yang jika dikatakan kepadanya, takutlah kepadanya, maka takutlah dia kepadanya. Oleh karenanya ada yang mengatakan, Memang, hanya sedikit saudara yang dapat dipercaya. Tanyakan pada orang-orang, Anda bisa membedakan nengat dari lemaknya. Apakah saya mempunyai akses terhadap hal kecil itu? Setiap orang punya saksi dan bukti. Berikut ini saya kutip perkataan para imam dan ulama sepanjang zaman dan dengan ilmunya yang berbeda-beda. Mengenai sadah keluarga Ba'alawi, maka saya ucapkan. Ulama Al-Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Al-Shili berkata dalam Al-Mashri Al-Ruwi Fimanakib Al-Sadah Al-Ba'alwi, Jus 1 halaman 28. Ketahuilah, semoga Allah membimbing kami dan Anda menuju petunjuk, dan menyelamatkan kami dari musibah penipuan, bahwa Nasab Sadatul Ashraf Bani Alawi, disepakati dengan suara bulat oleh para ulama ahli tahkik, telah mutawatir di antara orang-orang yang mendapatkan taufik, sudah masyur di kalangan ulama terkemuka, disebutkan dalam kitab-kitab orang-orang yang membahas masalah ini, dan banyak kumpulan ulama sangat berhati-hati dalam menjelaskannya dan memperjelas argumen dan penjelasannya, dan sejumlah besar orang-orang berbudi luhur, terutama yang mulia Syed Ali bin Abi Bakar dan Imam Al-Muhadidz Muhammad bin Ali bin Alawi Hirib, karena mereka sangat produktif di bidang ini dan memperluas dalilnya tentang itu. Hingga akhir perkataannya. Jika orang bodoh itu berkata, itu hanyalah klaim semata, di mana dokumentasinya. Hanyalah peraduga, datangkan buktinya. Kami berkata, para imam ilmu Nasab, Al-Sahowi, Al-Haytami dan Al-Ayasi telah lewat sebelumnya, dan Imam Al-Hafiz Al-Jahbad Al-Hotib Al-Baghdadi berkata dalam tarikh Baghdad Juz 2 halaman 166. Al-Khadi Abu Al-Ala'a Muhammad bin Ali Al-Wasidhi memberitahu kami, mengatakan, Sahal bin Ahmad Al-Bibaji memberitahu kami, mengatakan, Abu Jaqfar Muhammad bin Jarir Al-Tobari memberitahu kami, Ahmad bin Isa Al-Alawi menulis kepada saya dari negara. Memang, hanya sedikit saudara yang dapat dipercaya. Tanyakan pada orang-orang, Anda bisa membedakan nengat dari lemaknya. Apakah saya mempunyai akses terhadap hal kecil itu? Setiap orang punya saksi dan bukti. Abu Jaqfar berkata, Aku menjawabnya, Pangeranku, berpikir buruk tentang kesumbuhan orang yang bersungguh-sungguh. Pangeranku, renungkanlah apa yang kau pikirkan dan katakan. Apakah ada jalan bagiku saya untuk berbaik sangka tentang dia? Karena indah sangkaan darimu itu indah. Saya berkata, dalam hal ini, Ahmad bin Isa Al-Muhajir sudah terkenal dan masyur, bahwa dia adalah keturunan Alawi dan seorang yang alim, menurut Al-Tobari dan Al-Khotib Al-Baghdadi. Bahkan beliau menurut Al-Tobari, mempunyai status yang agung dan kedudukan yang mulia. Sehingga Al-Tobari Rodialohu Anhu biasa memanggilnya Amiri, Pangeranku. Ibn Al-Imad dalam kitabnya Syasarotus Zahab menerjemahkan kumpulan keluarga Ba'alawi dengan mengatakan, Juz 8 halaman 78. Al-Said Al-Sharif Al-Husin bin Abdullah al-Aidrus lahir pada tahun 861 Hijriah. Dia berkata setelah itu, dan Allah mengetahui apa yang dia katakan tentang dia. Al-Husin habarnya telah mutawatir, seperti hujan yang menebarkan awannya kepada yang lemah, mengikuti jejak Nabi Muhammad. Dia mewarisi kehormatan dan kemuliaan sebagai sadah. Atas karunianya dari para sadah yang berbudiluhur. Tidak apa-apa jika pertolongan itu langka. Mengikuti sunnah yang bercahai, diwarisi dari ayah-ayahnya lalu ayah-ayahnya. Dia mengatakan di tempat lain, Juz 8 halaman 442. Sirojuddin Umar bin Abdullah al-Aidrus, Al-Sharif al-Hasib al-Shafi'i al-Yaman, imam yang alim, dan dia adalah Aidrus dari jalur ayah dan ibu, yang dikeluarkan di Mekah pada tahun 978 Hijriah. Diketahui setiap orang yang menyebut rumah keluarga Ba'alawi, bahwa keluarga al-Aidrus merupakan salah satu rumah tengah keluarga Ba'alawi. Dalam buku Al-Suluk Fitoba Kotil Ulama Walmuluk, karya al-alamah Bahaudin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf al-Saksaki al-Janadi, yang wafat pada tahun 732 Hijriah, terdapat biografi sebelas pria dari keluarga Ba'alawi, termasuk Suhid Mirbad. Dia adalah sejarawan Yaman dan ulama nasabnya, dan sezaman dengan Ibnu Rasul pada masanya, sebagaimana disebutkan oleh para sejarawan, maka lihatlah kitab itu, kami telah menyinggung hal ini sebelumnya. Dalam Hulasotul Ashar Fizikri Akyanil Kornil Hadi Ashar, karya al-Muhi yang meninggal pada tahun 1111 Hijriah, terdapat biografi banyak ulama mereka, termasuk Abu Bakar bin Said, yang mengatakan, Abu Bakar bin Said, bin Abi Bakar, bin Abdul Rahman al-Jufri, bin Al-Fakih al-Muqadam Abdullah, bin Alawi, bin Abi Bakar, bin Muhammad, bin Alawi, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad, bin Ali, bin Alawi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, dan nasab seterusnya. Jadi lihat just 1 halaman 71. Dalam kitabnya yang telah disebutkan sebelumnya, ketika menulis biografi Said Abu Bakar bin Ahmad bin Abi Bakar Ba'alawi, dan beliau berkata, Keluarga Ba'alawi dinasabkan kepada Alawi, dan Alawi adalah putra Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, sehingga dia adalah kakek buyut mereka yang menggabungkan garis keturunan mereka. Nasab mereka disepakati secara aklamasi oleh para ulama ahli tahkik. Banyak ulama yang berusaha menjelaskannya, dan beberapa di antara mereka menyebutkan, bahwa ketika para ulama Bani Alawi menetap di Hadramal, beberapa imam pada masa itu ingin menegaskan nasabnya sebagai keturunan Nabi Muhammad tersebut, maka ia meminta mereka untuk mentasyih nasab mereka secara hujah syariah. Maka Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhtahid Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, melakukan perjalanan ke Irak, dan mengisbat nasab mereka, dan sekitar 100 orang adil yang ingin menunaikan ibadah haji bersaksi tentang hal itu. Kemudian beliau mengisbat nasab mereka di Mekah, dan seluruh penduduk Hadramalp yang menunaikan ibadah haji menjadi saksinya. Kemudian para saksi ini tampil pada hari penyaksian, dan bersaksi bahwa nasab mereka telah diisbat. Adapun Jadid yang disebutkan tadi adalah saudara dari Alawi yang telah disebutkan sebelumnya, dan dia memiliki saudara laki-laki lain, saudara sekandung yang bernama Basri. Keduanya adalah dua orang imam yang ulama, yang biografi keduanya akan ditulis secara tersendiri. Keduanya memiliki keturunan, di mana sekelompok diantaranya terkenal dengan ilmunya. Ketiga saudara tadi meninggal di desa Sumal, dan kepemimpinan ilmu dan kebajikan berada pada Bani Basri, kemudian mereka punah pada abad ke-6. Dan kepemimpinan diserahkan kepada Bani Jadid bin Abdullah, kemudian mereka punah. Dan kemudian kenangan abadi itu khusus untuk Bani Alawi, sehingga mereka menutupi bumi, dan panjang serta lebarnya bermanfaat bagi mereka, dan mereka menetap di Hadramalp. Ketika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan bagi umat daerah itu, maka Syed yang telah disebutkan tadi akan memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga dia menetap di sana, bersama keluarganya dan seluruh pengikutnya. Alasan hijrahnya kakek mereka Ahmad bin Isa dari Basroh dan sekitarnya adalah, karena terjadinya fitnah dan kengerian yang terjadi di sana, hingga menjadi perlu baginya untuk berhijrah dari sana. Maka ia hijrah dari sana pada tahun 317 Hijriah, dan putranya Abdullah ikut bepergian bersamanya. Kemudian ia merinci sejarah, pemukiman, dan kebajikan mereka di berbagai kota Hadramalp, dan dia berkata. Kemudian mereka menetap di kota Tarim, dan mereka menetap di sana pada tahun 521 Hijriah. Yang pertama tinggal di antara mereka adalah Syed Ali bin Alawi, yang dikenal sebagai Halikosam, dan saudaranya Salim serta orang-orang setingkatan mereka dari Bani Basri dan Jadid. Dengan sangat diringkas, just 1 halaman 74-77, jadi tinjau lah secara keseluruhan, dan Anda akan mendapat manfaat. Al-alamah Al-Fakih Sheikh Abdul Goni Al-Nabulusi, wafat 1143 Hijriah, mengatakan dalam perjalanannya ketika menyebutkan Syekh Muhammad bin Alawi Ba'alawi, halaman 428, itu adalah nasab yang sahih tanpa keraguan tentang hal itu. Imam Nasabah Maghrib abad ke-12, Muhammad bin Al-Tayyib Al-Qudiri, dalam kitabnya, Nasur Masani Fialamil Kornil Hadi Asyarwasani, dari Syekh Muhammad Ba'alawi yang telah disebutkan sebelumnya, mengatakan, Di antara mereka adalah Syekh Mahmud Al-Shamayl, pemilik sejumlah kebajikan, Al-Sharif An-Nasid, yang memiliki darah keturunan suci. Kemudian dia menyebutkannya dan berkata, Pendatang ke Mekah dan salah satu Ashraf yang terkenal di negeri itu karena kemurnian zikirnya, ketaatannya pada sunnah, dan ketekunannya dalam beribadah. Lihat halaman 1071, dan dalam tarikh Al-Jabar Tijus 1 halaman 373. Menyendiri pada masanya dalam kemuliaan, dan menyendiri pada masanya dalam ibadahnya, elit keturunan Bani Hashim dan model dari keturunan Nabi yang terpilih, yaitu Syed Jaqfar bin Muhammad Al-Baiti Al-Sakof Ba'alawi Al-Husseini. Beliau telah menulis biografi untuk sekelompok keluarga Ba'alawi dari rumah Al-Sakaf, Al-Aidrus, dan Balfi. Ketika Al-Alamah Abdurrahman Al-Kusbari menyebutkan Syekhnya, Ahmad bin Alawi Bahasan Ba'alawi, yang terkenal dengan Jamalulail, dalam catatannya yang terkenal, dia berkata, Di antara para sadah syaih saya adalah Al-Sayyid Al-Sharif dan Al-Sanad Al-Gatrif, yang syaih nasabnya dan mulia keturunannya. Lihat halaman 23, dan banyak ulama mereka yang disebutkan dalam riwayatnya. Dan oleh Imam Al-Nasabah Abdul Hayi bin Abdul Kabir Al-Katani dalam Fihris Al-Faharis Juz 2 halaman 398. Abdul Rahman Al-Aidrus, dia adalah Imam Al-Arif Al-Musnid Abul Marahim Abdul Rahman bin Mustafa bin Syaih Al-Aidrus Al-Husini Al-Alawi, nasabnya, Al-Tarimi Al-Mishri negaranya. Beliau berkata dalam biografi Umar bin Akil, Dialah Abu Hafs Umar bin Akil bin Abi Bakar bin Muhammad bin Abi Bakar bin Al-Sayyid Abdul Rahman Al-Akil Al-Husini Al-Alawi Al-Maki Al-Syafi, dikenal sebagai Al-Sakaf, dan Al-Sakaf adalah nama panggilan kakek buyutnya, Al-Sayyid Abdul Rahman dari keluarga Ba'alawi, halaman 792, yang juga diterjemahkan untuk sekelompok anggotanya. Al-Alamah dan Al-Muhadis Abdul Hafiz Al-Fasih berkata dalam bukunya, Mugjamus Syuyuh, saat menerjemahkan Syekh Husayn Al-Habashi, Juz 2 halaman 14. Permulaannya, Rumah Sadah Ba'alawi Al-Yamai Al-Haramauti adalah rumah terbesar di dunia dalam hal nilai dan yang paling dibanggakan, disempurnakan dengan dirham, dan cahaya serta sernya menyebar ke seluruh bumi, dan rantai keutamaan mereka menjelar ke seluruh wilayah, dan harumnya cahaya taman wangi mereka menyebar di seluruh wilayah dan kawasan, dan rumah mereka dipenuhi ilmu dan kemakrifatan, dan jalan mereka yang lurus diwariskan dari bapak-bapak mereka yang terhormat di seluruh penjuru. Dunia, sepanjang masa, dan keturunan bangsawan mewarisinya dari keturunan bangsawan, khususnya dari kerabat yang menanggapi, dengan ketenaran mereka karena kesyahian nasab mereka dan kedudukan mereka yang lama dalam kemuliaan dan keturunan. Kemudian dia berkata, di antara puisi beberapa ulama setelah menyebutkan sekelompoknya, rumah kenabian, pencerahan, dan bimbingan, rumah kedaulatan, kebahagiaan dan permainan, rumah ikamahbed, kepemimpinan dan kesaksian, berdiri teguh mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya, dan mereka menempuh jalan menuju yang tertinggi. Pengetahuan ada di masa lalu dan masa depan. Inilah kualitas, kesuksesan, dan keindahan tertinggi. Kepercayaan terhadap mereka tidak disiasiakan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, bertanyalah dan ikutilah. Dengan mengikuti jejaknya dengan tekun dan husyuk. Sebelumnya dia menyebutkan nasabnya dan berkata, dia adalah Syed Hussein bin Sheikh al-Imam al-Said Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Sheikh bin Abdullah bin Muhammad bin Hussein bin Ahmad, yang dikenal sebagai Maulah Shuab bin Muhammad al-Habshi bin Alawi bin Abi Bakar al-Habshi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Hussein bin Ali bin Muhammad. dikenal sebagai Al-Fakih al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Muhajir ilaloh bin Isa al-Nakib bin Muhammad. Nuruddin bin Syed Ali al-Uraidi bin Syed Jaqfar al-Sadiq bin Syed Muhammad al-Bakir bin Syed Ali Zain al-Abidin bin Syed Hussein al-Sibti bin Syed Ali dan Syedah Fatima al-Sahra. Al-Alamah al-Fasih terkenal dengan ilmu dan pengetahuannya tentang nasab, dan ini jelas terlihat pada Syekh-Syehnya yang terhormat, al-Mudis al-Mutrid. Jadi lihatlah, karena dalam banyak kasus, dia tidak menyebut seorang Syekh, baik dari timur atau barat, kecuali ia memaparkan nasab dan asal-usulnya, kemudian menyebutkan cabangnya dan keluarganya, rohimahullah ta'ala. Dari apa yang telah dikatakan di sini, kita menemukan kesepakatan para ulama zaman dan yaman pada khususnya, seperti yang telah kami kutipkan, dan An-Nasabah al-Alamah Saqqof bin Ali Al-Kaf, telah melaporkan dalam kitabnya di Rosahfi Nasabi Sadah Bani Alawi, dan lebih dari satu ahli sejarah telah melaporkannya mengenai kesahihan nasab keluarga Ba'alwi, bahkan secara mutawatir, dan ini membuktikan metode kedua dari metode pembuktian nasab seperti yang kami sampaikan. Tanbih, ketahuilah, bahwa semua ulama nasab dan ahli sejarah telah mengisbat nasab keluarga Al-Sakof kepada keluarga Ba'alawi, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya, termasuk yang disebutkan dalam Silkut Durarjus 2 Halaman 9 Karya Al-Murodi, saat menuliskan biografi Syed Jakfar bin Muhammad Al-Sakaf, dia berkata, Jakfar bin Muhammad, yang dikenal sebagai keluarga Ba'alawi Al-Sakofi Al-Madani Al-Syafi, Al-Sayed Al-Syarif. Sampai dia berkata, keluarga Bani Al-Sakof terkenal akan kesyarifannya dan kebajikannya. Dan menurut Al-Mashri Al-Ruwi Juz 2 Halaman 141, biografi dari kakek dari Bani Al-Sakof, yang kepadanya mereka dinisbatkan dan dihubungkan kepada pokok keluarga Ba'alawi, kemudian dia berkata, Abdul Rahman bin Ahmad Maulad Dawilaih, bin Ali, bin Alawi, bin Al-Ustaz Al-Aqzam Al-Fakih Al-Muqodam, Rodiyalohu Anhum, yang dikenal sebagai Al-Sakof, pemimpin para Sadah Al-Asyaf, dan elit dari elit dari Bani Abdul Manaf, satu-satunya orang yang kepadanya telah terjadi kesepakatan, dan yang kebajikannya menjelar jelajahi seluruh Cakrawala. Dan bahkan para imam berkumpul di sekelilingnya, dan dia mencapai tingkatan yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Kemudian dia berkata just dua halaman 146. Dia meninggalkan 13 orang putra, dan keutamaan mereka terlalu banyak untuk disebutkan, dan terlalu terkenal untuk disebutkan. Para ulama nasab Bani Alawi telah sepakat, bahwa keluarga Al-Sakof termasuk di antara mereka, bahkan termasuk di antara nasab tengah mereka. Bahkan, nakib pertama bagi Ashraf di Hadramaut ada di antara mereka, dan dia adalah Al-Alamah Al-Imam Umar Al-Muhdor bin Abdurrahman Al-Sakaf, kakek yang mengumpulkan berbagai keturunan. Untuk ini, lihat Syamsus Zahiroh Karya An-Nasabah Al-Muhakik Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyur Ba'lawi, dengan tahkikan An-Nasabah Syed Muhammad Biyashahab, Al-Alamah Nasabah Keluarga Ba'lawi, Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri, dalam Al-Mukjamul Latif, dan Syajaratun Nuril Zakiah Karya Syed Yusuf Jamalulail Ba'lawi dan lain-lain. Dengan demikian, ditetapkanlah cara yang dianggap M.U. Tabar menurut ulama Nasab, untuk membuktikan cabang-cabang kepada asal-asalnya, yaitu dengan menetapkan perpindahan Nasab dari asal kepada cabang yang dinasabkan kepada mereka. Dan sampai di sini bidikan kelima dan argumen yang melenyapkan, telah selesai, dan dengan itu argumen dan makalah orang bodoh itu telah lenyap, dan kejelasan Nasab Kesyarifan bagi keluarga Ba'lawi tampak seperti matahari, bagi orang yang tergoda oleh omong kosong orang-orang yang hasut dan sombong. Terima kasih telah menonton!